Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Muhammad Cahyadi, dosen pada program studi peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas 11 Maret. Pada kuliah hari ini, saya akan menjelaskan tentang teknologi pengolahan susu bubuk dan susu kental manis. Sebelum kuliah kita mulai, jangan lupa kepada mahasiswa untuk presensi pada website ocw.uns.ac.id. Sebelum kita mulai perkulihan pada kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Berdoa selesai. Seperti saya jelaskan pada minggu lalu, bahwa susu dapat diolah menjadi berbagai macam produk olahan. Seperti susu fermentasi, susu konsentrasi, kemudian mentega, skim milk, kemudian butter, dan sebagainya. Nah, pada kali ini, kita akan berbicara tentang pengolahan susu bubuk dan susu kental manis. Yang pertama pada hari ini adalah tentang produk susu bubuk atau susu konsentrasi. Tahap pertama dalam proses pembuatan susu bubuk adalah evaporasi. Evaporasi merupakan proses pengopan air dengan tujuan memperoleh konsentrasi dari komponen susu atau condensed milk yang meliputi laktosa, protein, lemak, dan padatan lain yang bisa berupa mineral. Prosesnya biasanya menggunakan alat yang dinamakan evaporator. Kemudian produk dari proses evaporasi ini adalah susu dengan total solid 47-50%. Pada pembuatan susu bubuk atau susu konsentrasi, TS 47-50% ini merupakan produk intermediate. Nah, sedangkan pada proses pembuatan susu kental manis, hasil evaporasi ini tadi, itu ditambahkan gula, itu menjadi susu kental manis. Apabila dia langsung diseterilisasi, maka disebut dengan susu kental biasa. Berikut ini adalah skema bagaimana evaporator bekerja. Jadi yang pertama susu dari cooling unit, kemudian di pre-heater pertama, yaitu di sini. Kemudian pada pre-heater pertama ini, susu dipanaskan. Kemudian masuk ke 2 di sini, pre-heater ke 2. Jadi pertama itu cooling dingin, kemudian dia masuk ke 2, kemudian sampai suhunya kurang lebih di sini 40 derajat Celcius. Kemudian suhu yang 40 derajat Celcius ini, dia masuk ke evaporator pertama. Nah, di evaporator pertama ini, suhunya kurang lebih 85 derajat Celcius. Kemudian hasil apa namanya, evaporasi di sini, dipisahkan antara komponen susu yang lain dengan droplet air yang dihasilkan. Jadi airnya dipisahkan melalui ini di steam separator efek 1. Kemudian susu kembali dipanaskan, kurang lebih di sini, pada suhu 70 derajat Celcius. kemudian hasilnya itu dipisahkan juga antara droplet air yang dihasilkan dari proses evaporasi ini pada steam separator efek 2. Kemudian susu masuk ke termokompresor, yaitu di sini, nah kemudian menjadi susu yang tadi itu, yang produk intermediate, dengan total solidnya adalah 47 sampai 50 persen. Berikutnya adalah proses homogenisasi. Tujuannya adalah untuk memecah globula lemak susu menjadi lebih kecil, kurang lebih 1 mikrometer saja. Terdispersinya globula lemak susu dalam bentuk yang homogen, itu akan mencegah terjadinya kriming selama proses penyimpanan. Apa itu kriming? Jadi proses pemisahan lemak dengan komponen susu yang lainnya. Nah, untuk homogenisasi itu digunakan alat yang namanya homogenizer. Nah, ukuran lemak susu itu berkisar 2 sampai 6 mikrometer. Nah, untuk memperpanjang masa simpan dari susu, itu biasanya susu dihomogenisasi terlebih dahulu sehingga mendapatkan ukuran globula lemak, ukuran globula lemak sekitar 1 sampai 2 mikrometer. Untuk susu sterilisasi, lebih kecil lagi ukuran globula lemaknya yaitu 0,2 sampai 0,7 mikrometer. Ini agar tahan lebih lama lagi. Derajat homogenisasi itu menunjukkan indikator bahwa apakah susu sudah tercampur secara sepuluh atau homogen atau belum. Derajat homogenisasi merupakan perbandingan antara volume dengan globula lemak yang berdiameter kurang dari 0,7 mikrometer dibandingkan dengan volume total lemak yang terdapat di dalam susu. Semakin kecil globula lemak hasil homogenisasi, maka akan semakin stabil dan semakin kecil terjadinya pemisahan dengan sentrifugasi. Untuk derajat homogenisasi dapat dihitung dengan membandingkan nilai F1 dibagi F0 dikali 100%. Apa itu F1? F1 merupakan persen lemak susu homogenisasi yang diambil dari dasar tabung sentrifus. Kemudian F0 adalah persen lemak total susu homogenisasi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap derajat homogenisasi. Yang pertama adalah tekanan, yang kedua adalah kandungan lemak, yang ketiga adalah kecepatan alir susu, dan yang keempat adalah suhu homogenisasi. Tekanan itu hubungannya dengan ukuran globula lemak, kemudian kandungan lemak itu hubungannya dengan, karena dia digunakan sebagai faktor pembagi dalam pengukuran derajat homogenisasi. Kecepatan alir susu hubungannya juga dengan tekanan, kemudian suhu homogenisasi hubungannya dengan ukuran globula lemak yang dihasilkan. Teknik dalam proses pembuatan susu bubuk itu ada beberapa, yang pertama adalah spray drying. Spray drying atau pengeringan semprot itu merupakan salah satu bentuk pengeringan yang sudah banyak dipublikasikan atau diaplikasikan di industri pengolahan susu atau IPS. Dia meliputi dua tahapan. Tahapan pertama yaitu penguapan air, sehingga diperoleh susu dengan total solid 47-50%, dan yang kedua ada spray tower. Di spray tower ini terjadi dispersi konsentrat susu menjadi droplet susu, kemudian epoporasi oleh udara panas yang berkontak langsung dengan susu konsentrat yang telah terdispersi, kemudian pemisahan susu kering yang dihasilkan dari udara pengeringnya. Berikut ini adalah skema proses pengeringan susu atau pembuatan susu bubuk dengan spray dryer. Jadi yang pertama ada, sebentar saya ambilkan kursor biar kelihatan. Yang pertama ada di sini, jadi ada pemembuatan susu dengan tekanan tinggi, jadi susu dari cooling unit masuk ke sini, kemudian dengan tekanan tinggi, kenapa tekanan tinggi? Ya tadi untuk menjadikan globula lemaknya seragam. Kemudian dia masuk ke dua, ke sini. Di sini, di dua ini merupakan atomizer nozzle, jadi atomizer itu apa? Merupakan alat yang berfungsi untuk merubah suatu cairan liquid, ya susu gitu ya, menjadi uap. Kemudian yang ketiga, tiga ini merupakan peralatan pensuplai udara panas, jadi dia mensuplai udara panas untuk masuk ke dalam spray tower. Spray tower adalah ini gitu ya, spray tower. Kemudian empat itu merupakan tempat bertemunya udara panas dan susu. Kemudian nomor enam adalah setelah susu ditampung gitu ya, setelah susu masuk ke dalam spray tower, maka tempat penampungan susu ini di sini pada nomor enam. Kemudian masuk ke sini ke penampungan, kemudian pada nomor tujuh itu merupakan peralatan, pemisah udara pengering dari susu bubuk. Nah, setelah dipisahkan antara powdernya dan airnya gitu ya, itu maka akan diperoleh powder susu atau bubuk susu yang siap untuk di packing atau dikemas lebih lanjut. Setelah tadi diperoleh powder atau bubuk susu, maka ada treatment after dryer dan after cooler. After dryer itu merupakan pengeringan lanjut untuk memperoleh susu dengan kadar air yang diharapkan. Susu bubuk mengalami pengeringan udara dengan kadar air hanya 2,5-3% saja. Kemudian yang kedua adalah after cooler, yaitu pendinginan pasca pengeringan lanjut. Ini dilakukan dengan menggunakan peniupan atau pemberian udara dingin atau cooling air. Tujuannya adalah untuk mendinginkan susu dari after dryer sehingga siap untuk ditampung. Perlakuan atau treatment lain setelah diperoleh bubuk susu adalah leksitinisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa susu merupakan suatu bentuk emulsi, di mana sekitar 4% lemak yang ada di dalam susu itu terdispersi pada suatu fase air, atau oil in water emulsion. Nah emulsi itu merupakan suatu sistem dispersi yang terdiri dari atas 2 larutan yang saling tidak larut atau larut dalam jumlah yang kecil. Nah leksitin itu merupakan substansi yang tergolong emulsifier. Nah leksitin ini mampu menestabilkan emulsi air dalam lemak atau lemak dalam air dengan cara menurunkan tegangan permukaan antara fase air dan fase lemak. Nah leksitin ini digunakan agar susu bubuk instan dapat larut dengan rata pada air panas atau air dingin. Sebelum saya jelaskan slide ini sebagai informasi, leksitin tadi dapat diperoleh dari kedelai yang disebut dengan leksitin soya. Leksitin soya ini banyak digunakan pada produk susu, kemudian es krim, coklat, dan sebagainya. Nah selain dari kedelai, leksitin juga dapat diperoleh dari babi. Nah tapi kalau untuk di Indonesia itu menjadi tidak diperbolehkan digunakan. Oke kita pindah ke slide ini tentang pengaruh pengeringan terhadap kualitas produk susu. Yang pertama adalah solubilitas. Solubilitas itu menunjukkan besar kecilnya residu protein yang tidak larut dalam suatu produk susu atau disebut dengan indeks solubilitas. IS ini maksimal setengah mililiter. Semakin tinggi IS, semakin rendah kualitas fisik susu bubuk. Residu yang tidak terlarut disebabkan oleh protein yang terdenaturasi. Partikel yang hangus atau lengket disebut dengan burn atau sticky particles. Kemudian partikel sukar larut dan bahan campuran atau impuritas. Jadi kalau susu itu dipalsukan akan ketahuan ketika dia diproses lebih lanjut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi solubilitas adalah ukuran partikel, suhu udara pengeringan, tekanan udara pengeringan, dan suhu udara keluar. Yang kedua adalah missibility. Missibility merupakan keseimbangan antara kecepatan penyerapan dan kecepatan pelarutan saat susu bersentuhan dengan air. Faktor yang berpengaruh adalah ukuran partikel dan spesifik gravity. Bisa kalian cobakan di rumah misalkan gitu ya. Kalian punya gelas satu gelas air, kemudian ditaburkan susu bubuk. Nanti akan kelihatan seberapa lama susu bubuk itu dapat larut. Kemudian yang berikutnya adalah weight ability, yang mencerminkan sifat bubuk susu untuk masuk ke dalam air saat bubuk susu ditaburkan di permukaan air. Jadi kurang lebih sama dengan missibility. Kemudian yang D adalah SOD atau state of dissolution. Ini merupakan suatu cara penilaian terhadap larutan bubuk susu dengan melihat penampakannya di sepindang kaca. Nilai kehalusan bubuk susu itu akan mengindikasikan apakah dia terlarut baik atau tidak. Berikut ini adalah produk-produk pengembangan produk susu bubuk yang dapat kita temui di pasaran. Yang pertama adalah susu bubuk prebio. Kemudian disini salah satu contohnya ini adalah susu yang bubuk prebio. Jadi dia mengklaim kalau ada lactobacillus protectus dan sebagainya. Probiotik itu merupakan mikroorganisme hidup baik dalam bentuk tunggal atau campuran yang ditambahkan pada bahan pangan dengan tujuan memberikan efek menguntungkan bagi kesehatan dan pencernaan. Contohnya adalah bakteri asam laktan. Sedangkan prebiotik itu merupakan bahan pangan yang tidak terdigesti. Dia memberikan efek kesehatan bagi tubuh dengan cara memacu pertumbuhan probiotik dalam usus besar. Contohnya adalah inulin, glukooligosaccharida, transgalactosaccharida, isomaltooligosaccharida, silooligosaccharida, fructooligosaccharida, dan sebagainya. Nah ini diklaim dari beberapa produk susu yang ada di pasaran dia mengandung berbagai macam bentuk prebiotik ini. Padahal mahasiswa atau mbak mas sekalian pernah mendengar bahwa susu yang mengandung inulin dan sebagainya. Yang berikutnya adalah susu bubuk omega 3 dan omega 6. Berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan otak mulai dari kandungan sampai setelah kelahiran. Itu adalah fungsi dari omega 3 dan omega 6. Lipida itu merupakan penyusun utama struktur otak sekitar 60%. Dia tersusun atas kolesterol dan pospolipid yang kaya asam lemak rantai panjang yaitu long chain polyunsaturated fatty acids atau LCPUVA. Kemudian dokosahexaenoic acid atau DHA. Kemudian arachidonic acid atau AA yang berperan penting bagi organ susunan syarab pusat. Kemudian asal lemak terdiri ada saturated fatty acid dan unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid terdiri dari monounsaturated fatty acid dan polyunsaturated fatty acid. Contoh PUVA ada omega 3, omega 6, omega 7, dan omega 9. Omega 7 dan omega 9 itu non-esensial. Contohnya adalah asam palmito oleat dan asam oleat. Kemudian omega 3 dan omega 6 itu adalah yang esensial. Contohnya adalah linoleat dan linoleat. Nah ini juga bisa ditambahkan atau difortifikasi pada susu bubuk. Beberapa produk yang mengklaim bahwa susu bubuk yang mengandung omega 3 dan omega 6 adalah seperti pada gambar ini. Sengaja saya hilangkan merek dagangnya. Nanti tidak enak gitu karena saya tidak dapat sponsor. Selanjutnya adalah susu bubuk lactoferrin. Lactoferrin itu merupakan protein whey, jadi non-kasein dia. Dari susu yang tergetahui memiliki kemampuan sebagai agensia pemacu imunitas tubuh atau imunostimulan. Dikenal sebagai agensia antivirus, antimikrobia, dan memacu efek imunitas tubuh. Umumnya lactoferrin itu terdapat di dalam ASI. Tetapi pada produk ini yang saya ambilkan dari salah satu contoh produk luar negeri gitu ya. Yang mereka fortifikasi dengan lactoferrin. Nah barangkali ingin menyamai atau mendekati dengan komposisi yang ada di dalam ASI. Yang selanjutnya adalah susu bubuk high calcium. Jadi adik-adik sekalian barangkali sudah paham itu susu apa gitu ya dari kemasannya yang khas warnanya. Nah calcium atau CA itu merupakan nutrisi makro atau mineral makro yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. 99% terdapat dalam tulang. Kemudian selain di tulang dia juga terdapat pada gigi. Terdapat hormon paratiroid itu yang mengatur pemenuhan kebutuhan kalsium di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita kecil ini juga harus disupport dengan kalsium yang cukup tinggi gitu ya. Karena dalam masa pertumbuhan kemudian selain anak kecil itu juga orang tua yang rentan terhadap tulang kropos. Maupun selain orang tua juga wanita gitu. Karena wanita mengalami atau membutuhkan kalsium yang cukup tinggi dibanding laki-laki. Kemudian yang selanjutnya adalah susu bubuk low fat. Jadi beberapa konsumen itu khawatir gitu ketika minum susu. Karena susu mengandung lemak dan membuat gemuk. Apalagi buat perempuan yang sangat memperhatikan penampilan gitu ya. Jadi di diversifikasilah produk susu bubuk yang rendah lemak atau low fat. Nah konsumsi lemak yang berlebihan itu akan menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dan low density lipoprotein yang dapat memicu penyakit jantung koroner. Atau coronary heart disease atau arteroklerosis. Kemudian asam lemak jenuh seperti asam laurat dan miristat itu dapat meningkatkan kadar kolesterol dan LDL. Sedangkan konsumsi pupa itu dapat menurunkan kadar kolesterol dan LDL. Jadi susu dengan rendah lemak itu sebagai upaya mengurangi konsumsi lemak yang berasal dari hewan. Kemudian susu bubuk kesehatan. Jadi masih banyak sekali susu bubuk ini gitu ya produk-produk susu bubuk. Jadi fortifikasi atau suplementasi susu bubuk dengan bahan lain dengan kemampuan sebagai obat itu merupakan tren masa kini. Karena manusia cenderung lebih aware atau peduli terhadap kesehatan. Kemudian makanan yang mengandung kemampuan sebagai obat itu dikategorikan sebagai nutraceutical foods. Contohnya adalah fortifikasi susu dengan ekstrak jamur lentinus edodes atau jamur sitake gitu ya. Karena kemampuannya sebagai antivirus, kemudian antitumor dan menurunkan kolesterol darah. Jamur ini mengandung lentinan dan lentionin yang berfungsi sebagai agensia pengendali hepatitis, antitumor, dan antikanker. Yang kedua adalah susu kental manis. Susu kental manis adalah susu sapi yang airnya dihilangkan, kemudian ditambahkan gula sehingga menghasilkan susu yang sangat manis rasanya dan dapat bertahan selama 1 tahun bila tidak dibuka. SKM atau susu kental manis itu kurang lebih dia mengandung gula sebanyak 40-45%. Jadi cukup banyak, makanya kalau buat susu yang berasal dari susu kental manis itu tidak perlu ditambahkan gula gitu karena sudah sangat manis. Nah bahan yang digunakan ketika kita ingin membuat susu kental manis itu adalah susu segar, kadar airnya kurang lebih 60%, skim milk powder atau MFK, buttermilk powder atau BMP, kemudian sweet whey powder SWP, lactose, dan de-mineralized whey powder atau DWP-4. Nah ini salah satu contoh komposisi susu kental manis. Jadi kandungan gulanya itu sekitar 41%, kandungan airnya 31%, kemudian lactosanya 10,5%, lemaknya 8%, proteinnya 8%, dan abunya sekitar 1,5%. Nah berikut ini adalah tahapan-tahapan untuk menghasilkan susu kental manis. Yang pertama adalah tipping, wigging, dissolving, filtering pertama, emulsifikasi, homogenisasi, pasteurisasi, evaporasi, penyaringan kedua, cooling, dan kristalisasi. Yang pertama adalah tipping. Tipping itu merupakan proses pemasukan bahan mentah atau powder, yang tadi, yang di depan, untuk dialirkan ke tempat penampungan susu atau silau. Nah bahan yang dipakai meliputi gula, kemudian skim milk powder seperti yang saya sampaikan di depan, kemudian sweet whey powder, soybean milk by product. Nah jadi ini untuk meningkatkan kandungan proteinnya barangkali. Kemudian yang kedua adalah penimbangan, yaitu proses penimbangan bahan mentah sesuai komposisi standar. Satu kali penimbangan untuk satu kali proses pembuatan. Kemudian dissolving atau proses pembuatan larutan. Yang pertama adalah pembuatan larutan gula. Nah gula itu dilarutkan dalam air pada suhu 80 derajat celcius dengan bantuan steam. Kemudian keseluruhan proses pelarutan gula ini itu dijaga pada suhu tersebut. Kemudian yang kedua adalah milk component dissolving atau pelarutan komponen-komponen susu tambahannya tadi gitu. Jadi ada MSK, SBMP, SWP, itu dicampur dengan air pada tanki tersendiri. Kemudian untuk penambahan vitamin juga dilakukan di sini. Suhu tanki dipertahankan pada suhu kamar. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan penyaringan. Sirup gula pada larutan satu yang saya sampaikan pada slide sebelumnya. Kemudian larutan komponen susu yang juga saya sampaikan di slide sebelumnya. Itu dilewatkan pada rotary filter. Sehingga didapatkan partikel dengan diameter 0,8 mm. Kemudian sirup gula ditampung dalam sugar sirup tank atau tanki penampung sirup gula. Sedangkan larutan komponen susu itu ditampung pada hydration tank. Kemudian selanjutnya adalah emulsifikasi. Seperti yang saya sampaikan pada slide-slide sebelumnya. Bahwa tujuan dari emulsifikasi itu untuk menyatukan antara komponen lemak dan air dengan cara menurunkan tegangan permukaan. Nah proses pembentukan emulsifikasi susu yang stabil yaitu pada susu yang mengandung total solid 61-63%. Menggunakan alat pemecah globula lemak. Kemudian sebelum proses ini dilakukan, dicampurkan atau ditambahkan vitamin-vitamin yang dibutuhkan untuk mengangkapi nutrien susu kental manis. Seperti vitamin A dan vitamin D3. Kemudian hasil emulsifikasi dialirkan ke e-collision tank. Kemudian sambil diaduk. Kemudian globula lemak pada proses ini belum seragam sehingga masih dibutuhkan homogenisasi. Homogenisasi sebetulnya sudah saya sampaikan pada slide-slide sebelumnya tadi. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari terbentuknya lapisan krim bila susu didiamkan yang disebabkan ketidakseragaman ukuran partikel globula dari lemak. Prinsip kerja dari homogenisasi yaitu dengan melewatkan emulsi pada celah sempit dengan kecepatan dan tekanan tinggi sehingga globula lemak menumpuk pada kutub homogenizer. Sebagai contoh adalah seperti ini. Sebentar, nah ini. Jadi ini adalah tekanan. Kemudian cairan ada di dalamnya. Nah ini cairan masuk melewati lubang ini gitu ya. Nah kemudian masuk ke sini ditambah lagi tekanan tinggi dari atasnya. Kemudian dia akan globula-globula yang tadinya ukurannya besar itu akan mengecil sehingga nanti didapatkan ukuran globula lemak yang seragam. Setelah dilakukan homogenisasi, maka dilakukan proses pasteurisasi. Pasteurisasi dilakukan pada suhu 85-89 derajat celcius menggunakan plate heat exchanger. Nah air susu yang telah dipasteurisasi itu kemudian dimasukkan ke dalam evaporator. Nah pada evaporasi, itu dimaksudkan untuk menghasilkan susu dengan kadar total solidnya sekitar 70-72 derajat celcius. Tentu saja proses evaporasi ini terjadi pada vakum, kondisi vakum dan suhu yang sedikit lebih rendah daripada sebelumnya. Setelah dievaporasi, kemudian susu kental manis yang dihasilkan itu disaring kembali dengan prinsip yang sama dengan penyaringan pertama menggunakan rotary filter. Setelah disaring, kemudian susu kental manis itu didinginkan pada suhu 25 derajat celcius secara perlahan menggunakan cooler. Kemudian proses pendinginannya itu menggunakan media air gitu ya. Kemudian tujuan dari pendinginan susu kental manis ini adalah untuk menghambat pertumbuhan mikrobia, mencegah autooksidasi, memperoleh suhu yang tepat untuk kristalisasi. Tahapan terakhir dalam proses pembuatan susu kental manis adalah kristalisasi. Proses untuk membentuk kristal yang halus gitu ya. Apa sih yang dikristalkan? Yang dikristalkan adalah gulanya yaitu laktosa, yaitu dengan menyebaran kristal berukuran kurang lebih 1 mikrometer. Nah kristal tersebut akan memacu laktosa dalam sweet condensed bag atau susu kental manis untuk membentuk kristal yang pertumbuhannya mengikuti ukuran kristal laktosa yang disebarkan. Bahkan sukrosa juga akan mengkristal, menyelubungi kristal laktosa. Nah hasil akhir dari susu kental manis yaitu susu dengan tekstur yang halus, tidak sandy, jadi tidak kasar seperti pasir, jadi dia halus dengan total solid antara 70-72%. Demikianlah kuliah kita pada kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar. Apabila dirasa bermanfaat bisa di-share, kemudian di-like, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.